Assalamualaikum, halo Zaira Alva semuanya Sekarang aku lagi di kantor Zaira Hijab Dan kali ini aku dikasih challenge sama tim Zaira Hijab Untuk make offering salah satu tim Zaira Hijab Penasaran? Yuk ikutin Nah kali ini kita udah sampe di ruang kerjanya tim Zaira Tapi sebelum kita mulai untuk make offering salah satu tim Zaira Lebih baik kita sapa dulu tetes-tete yang ada disini ya Halo tetes-tete semuanya Lagi sibuk apa nih? Kayaknya banyak orderan ya Amin insya Allah Nah sambil kita pilih-pilih salah satu diantara tim Zaira Kayaknya kita kesini aja deh Kayaknya aku kenal sama tetes yang disini Tolong berputar badan tete Hai ini dia teh Fitri Jadi teh Fitri ini yang biasa stylisin hijab aku Pas lagi photoshoot dan sekarang kita gantian teh Jadi aku yang mau save zete Oke gitu, jadi ikutin terus Oke kali ini kita udah siap mau make up-in teh Fitri Disini juga udah ada alat make up-nya Dan teh Fitri juga udah siap? Siap dong Oke langsung aja kita mulai Kita pake ini untuk melembabkan kulit Tapi itu udah gak make up-an kan? Kita pake frame Warnanya hijau untuk menutupi kemerahan Warnanya juga manusia ya, Shay Pasti berjerawat Lalu berikutnya kita pake foundation Udah dimen dulu biar meresap dia tuh Abis di ter foundation gini Pokoknya ini dia diemin aja dulu jangan langsung di blend Apalagi di daerah yang kemerahan gini Supaya dia itu meresap dulu ke kulit Nah kayak gini guys Belum lah Belum Nah kita tunggu dulu beberapa saat Sekarang kita blend Pake beauty blend yang udah dibasahin Jadi dia tuh gini teksturnya Dan tep-tepnya tuh pelan-pelan aja Jangan keburu-buru Nih kan udah gak tutup tadi yang kemerahan Karena foundationnya tuh udah meresap gitu ke kulit Dan beauty blendnya juga jangan terlalu basah Karena kalo terlalu basah tuh dia nyerep gitu loh Ini looknya mau kayak gimana ya kakak? Jadi ini looknya mau makeup-nya makeup gitu Jadi natural finish yang gak terlalu ngedop gitu loh Natural padahal mau makeupnya banyak gak? Hmmmm kan cewe gitu Udah beres lalu Lalu akan kita memakai ini Pake concealer itu setelah foundation Jadi biar dia tuh menyatu Gak kayak bisa gitu Dan pakenya juga dekit aja Jangan terlalu banyak Cuma di area bawah mata yang menghitam Sama daerah titik-titik kemerahan gitu Begitu shy Tapi ada juga kan yang pake concealer sebelum kondi Hmmmm ada juga Tapi kalo aku lebih suka yang setelah Jadi kayak dia lebih menyatu Sama warna foundationnya Kita diam dulu beberapa saat Sampai besok Sampai besok Wow Wow mengantuk Sambil bobo nih Bangun-bangun chat Hmmmm Jadi apa sih di itu? Apa? Jadi chat Apa sih namanya? Yang Disney Apa sih? Apa sih? Yang itu? Apaannya? Judulnya apa? Beauty and a Beast Sleeping Beauty Sleeping Beauty Sleeping Beauty Sekarang kita bleh Tuh kan? Sangat coverage Sebenernya temen-temen lihat Sangat menutup daerah-daerah Dosa-dosa gak sih Bener Nah kayak gitu Ini disclaimer aku tuh sebenernya bukan MOA ya Aku ini apa ya teh? Aku ini apa ya ya terserah gitu Temen-temen gak ngenal aku sebagai apa Jadi kalo misalnya ada MOA yang nonton Tolong jangan hujat saya ya Karena saya juga belajar gitu Next kita pakai lipstick ini untuk Dipakai untuk cream blush Begitu Oke jadi kita pakenya sedikit aja Karena kalo cream blush ini tuh Lebih bikin blushnya tuh awet Dibandingkan blush yang kering Yang powder Iya yang powder Terutama lagi nge-makeupin orang siapa nih? Aku selalu jadiin adik sepupu aku sih Jadi aku punya adik sepupu yang dia tuh kayak masih TK gitu loh Ya Allah Aku suka makeup-makeupin dia Tapi gara-gara dia jadi Kemarin pas dia wisuda Wisuda TK gitu Jadi temen-temen dia tuh pernah makeupin aku Dikiranya aku tuh ya beneran gitu loh Karena Tapi gak papa Tapi ada rencana ini gak sih Mil? Kalo berhasil makeup yang bener gitu? Pengen aku tuh pengen Jadi aku tuh kayak pengen ada kelas-kelas makeup gitu Aku pengen ngikutin biar kayak gak cuman sok tau aja gitu loh Jadi aku tuh bener-bener ada skillnya yang real gitu ya Bersertifikat gitu loh Pengen banget Tapi kan mahal ya? Lumayan Tapi kan hasilnya juga Tapi kan untuk jangka panjang ya Iya Jadi ini ya Saat Joko kalo gimana nih? Iya bener Jadi kalo bisa lagi gak ada manggung Gak ada photoshoot ya Gak ada endorsean Aku buka aja kayak MUA Bandung gitu ya Banyak seikhlasnya Karena cuman hobi gitu ya Balibu bisa doang Ini kita pake blushnya di Dagu Di Dagu juga Sama di Idum Biar apa sih? Biar kayak keliatan lagi sakit Gak deh Biar fresh gitu kan Pinky-pinky gitu kan mukanya Nah kayak gini Hasilnya Sekarang kita pake bedak tabur Bedak tabur Nah pake bedak tabur tuh juga Jangan digeser ya guys Jadi harus di tap 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 Sekarang kita pake bedak tabur Yang pertama-tama itu Di bawah mata dulu Jadi pakenya tuh di Agak di tekan-tekan gini Supaya dia tuh tidak Bergeser Jadi dia tuh Ngelock gitu lah Ngelock fondi yang mudah kita pake Jadi biar tidak bergeser Tiga benda Make up yang gak boleh ngelak Apa yang bergeser Aku malah sebenernya gak terlalu suka makeup Jadi aku yang penting mah Lipstick Udah Udah Tapi aku pake alisnya gak pake Pensil alis Tapi pake Kayak Brow gitu Eh Brow apa sih? Powder 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 alis Supaya dia tuh gak terlalu Ngeblok Dimulai dari bingkainya dulu ya guys Sabar Hehehe Pake gini Gak ngeblok Gak ngeblok Baga Belum Terus dia dibosok-gosok pake ini Supaya tidak ngeblok Gak ngeblok Gerakan ngeblok Nah kayak gini alisnya Kebun mau ngaca Begini Hai ya ini aja ya ini aja sekarang lanjut yang sebelah kanan semoga tidak semoga simetris ya untuk menutup konsilannya juga kita tutup lagi sama bedat-bedat Wow di sekitar alisnya ini kita pakai jari saja untuk area sini iya kita pakai warna nut aja supaya lebih natural terakhir kita pakai maskara aduh kecepat kok kok takut ya mwadab bawah tapi jangan merem tapi mwadab bawah jangan mwadab ini pelangganya rada mandiri ya kayak jadi menjepitnya sendiri ini hadap dan hadap hadap bawah tapi jangan bahwa banget bawah nah itu terakhir kita semprot lagi menggunakan fastness supaya dia lebih ngeset ya selesai make apa ini nah ini kan make upnya udah beres sekarang kita akan pilih-pilih baju dari Zaira Hijab yang cocok untuk dipakaiin sama Teh Fitri jadi yuk kita pilih-pilih bajunya sekarang kita udah ada di ruangan baju-bajunya Zaira disini tuh ada banyak banget kita pilih salah satu untuk Teh Fitri yang mana ya guys karena tuh semuanya tuh bagus jadi aku tuh suka bingi gitu loh hmm kayaknya Teh Fitri cocoknya yang warna ungu-ungu pinki-pinki gitu ya nah ini nih disini ada ceril dress ini dan akan kita kombinasiin sama scruffnya Zaira yang lazahra scruff tadaaa kita akan stylishin Teh Fitri pakai dua produk ini tadaaa udah ganti baju kali ini bajunya warnanya ungu-ungu pink gitu ya Teh cocok banget gitu loh sama Teh Fitri lalu langsung aja kita stylishin hijabnya biasanya kan pepe yang pakein aku dilepap sekarang kita kebalikan nah bentuk segitiga seperti biasa kanan-kiri sama kemudian kita jarumin disini seperti biasa ntar aku new blush ini loh new blush nya sport sisi yang sebelah kiri kita ke sampingin di sebelah sini hmm kayak gini nah ini ke sampingin dulu kayak gini nih kita segitigain aja Seperti ini Taraaa Kayak begini Super simple Tapi fresh gitu ya temen-temen Konsepnya apa nih Niel? Ini tuh konsepnya Untuk lebih ke daily sih ya Karena dia tuh Simple, makeupnya juga natural Natural look, jadi cocok untuk Jalan-jalan, ke mall Ataupun main-main gitu tuh cocok Suka gak? Looknya natural banget dia Alhamdulillah Akhirnya terlalu menor-menor amatnya Benar Banyak tragedi Biasalah drama duniawi ya Harus melalui karena itu adalah Batu Kita harus mengambil hikmah ya Betul sekali Nah mungkin segitu dulu video kali ini ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Youtube Jairah Betul Dan selanjutnya kalian mau request channel siapa lagi? Komen di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.